Kita beralih ke informasi lain dari 26 bakal calon anggota DPDRI yang mendaftar. Tiga calon diantaranya dinyatakan belum memenuhi syarat tegungan minimal berdasarkan hasil penelitian berkas yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Tengah minggu siang secara resmi mengumumkan nama-nama bakal calon anggota DPDRI yang dinyatakan lolos setelah melalui tahapan penelitian berkas. Dari 26 bakal calon anggota DPDRI yang menyerahkan berkas dukungan ke KPUD Sulawesi Tengah, tiga diantaranya dinyatakan belum memenuhi syarat. Tiga nama tersebut yakni Agus Salim, Usman Samudin, dan Adi Kusuma Wahab. Ketiga bakal calon anggota DPDRI yang dinyatakan belum memenuhi syarat ini karena mereka mendapatkan sanksi pengurangan 50 bukti syarat dukungan. Karena dalam berkas yang mereka serahkan, terdapat sejumlah data ganda dan data pemilih yang sama dengan bakal calon lain. Ada tiga calon yang dinyatakan memang diberi sanksi untuk pengurangan 50 bukti. Yang pertama itu Pak Usman, kemudian Pak Agus Salim, yang ketiga Pak Adi, tiga orang. Para bakal calon anggota DPDRI DAPIL Sulawesi Tengah yang dinyatakan belum memenuhi syarat itu diberikan waktu hingga tanggal 20 Mei untuk masa perbaikan dan selanjutnya akan dilakukan tahapan verifikasi faktual. Dari Palu Prisilya Nelwan, Palu TV melaporkan.